Ika Yohanes, Fasla yang pertama, Taraku yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sesuatu sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Setiap kali saya bacakan ayat ini, ini merupakan doa saya buat semua kita. Nah, hari ini kita belajar subjek yang sangat menarik soal hutang. Ada banyak pertanyaan yang masuk, yang bertanya kemanapun saya pergi, saya seminar, saya menyampaikan firman dalam KKR. Orang bertanya, Pak, bolehkah kita berhutang? Apa yang salah dengan hutang, Pak? Bukankah wajar kalau kita dagang kita berhutang? Mengapa tidak boleh hutang, Pak? Apakah kita boleh berhutang? Itulah pertanyaan yang berkali-kali saya dengar. Tapi kemudian, sekian waktu kemudian, pertanyaan dari orang yang sama berubah. Mereka bertanya, Bagaimana, Pak, caranya supaya saya bisa lepas dari hutang ini? Nah, lihat. Apa yang diingini sekian waktu yang lalu, setelah beberapa saat, mereka ingin lepas. Ingin, sebetulnya saya berkata, Ya, berhutang lagi. Sudah, Pak. Hutang, berhutang, hutang, berhutang, terus berhutang, terus. Akhirnya, tidak bisa bayar. Nah, tapi tetap bagaimanapun, di mana-mana orang bertanya, Apakah boleh saya berhutang? Apa salahnya saya berhutang? Nah, saya mau berikan jawaban pada hari ini, bahwa pertanyaan itu sendiri sudah salah. Pertanyaan yang berkata, Bolehkah saya berhutang? Apa yang membuat saya tidak boleh berhutang? Apa keberatannya orang berhutang? Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah, tidak pernah bisa diharapkan jawaban yang benar. Kalau dicoba dijawab, akan terus terjadi perbantahan. Sebab alur pikirnya sudah salah. Semua yang di alur pikir salah, pasti akibatnya semuanya salah. Jadi, pertanyaannya itu sendiri sudah salah. Mengapa saya katakan salah? Lihat sekarang di ulangan, fasal yang ke-28. Ulangan fasal yang ke-28, kalau Anda baca, ini adalah ucapan berkat yang disampaikan. Kalau Anda ada waktu dan harus ada waktu, Anda bisa baca mulai ayat-ayat yang pertama, tapi kita akan coba melihat pada ayat yang ke-12 dari ulangan fasal yang ke-28. Dikatakan dalam bagian berkat yang Tuhan berikan buat kita, ini bagian berkat. Ini berkat Tuhan memberkati kita di bakul, di lumbung, kita diberkati, luar biasa. Bagian dari berkat itu dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Lihat ya, kita berkata, bagian daripada berkat yang Tuhan ucapkan adalah, engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, ini bagian dari berkat. Nah, kalau Anda mau diberkati, kenapa berpikir bahwa aku mesti berhutang? Harusnya pertanyaannya adalah begini, bagaimana caranya aku menikmati berkat ulangan 28 ini, termasuk ayat 12 yang berkata, aku tidak minta pinjaman, tapi aku memberi pinjaman kepada orang lain. Nah, itu pertanyaan baru benar. Kalau sudah benar pertanyaannya, nanti kita akan dapatkan jawaban yang benar. Tetapi kalau pertanyaannya sudah salah, apa enggak boleh berhutang? Kan wajar orang berhutang. Kan wajar dagang berhutang. Kan hidup ini wajar, penuh dengan orang yang hutang-piutang. Kan wajar. Boleh dong berhutang. Kalau terus Anda desak begitu, itu saya mau katakan, silakan kalau memang Anda mau berhutang. Tapi, kalau saya berkata kepada saudara, itu pertanyaanmu sudah salah. Karena bagian dari janji yang Tuhan berikan adalah, engkau tidak akan berhutang. Engkau memberi pinjaman dan tidak minta pinjaman. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Apa sih kerugian orang yang berhutang? Sehingga sebetulnya, kalau ini yang Anda kejar, ini merupakan cita-citamu, saya bisa berhutang. Aku rasa itu bukan hal yang bagus. Negara kita ini suka hutang. Tiap tahun kita hutang. Apakah menimbulkan kemakmuran hutang itu? Tidak. Kemakmuran yang ada itu semu. Palsu. Nah, tapi lihat, sekarang, apa kerugian dari orang-orang yang pernah berhutang? Lihat di Amsal lagi, fasal yang ke-22. Amsal, fasal yang ke-22. Saya akan bacakan akan ayat ini. Amsal 22. Lihat pada ayat yang ke-7. Amsal 22, ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi kalau Anda ini berhutang, sodara menempatkan dirimu, jadi budaknya orang yang menghutangi. Oh, tidak Pak. Selama ini tidak. Itu tanpa engkau rasa. Iya. Karena sebetulnya, hidupmu tidak bebas. Orang berhutang tidak akan merdeka. Nah, kita berkata, engkau jadi budak, orang yang menghutangi. Dan ketika engkau jadi budak, budak itu apa artinya? Orang yang sudah tidak punya kebebasan lagi. Orang yang tidak punya hak-haknya lagi. Seperti orang dilucuti, ditelanjangi sebetulnya. Lihat berapa banyak orang, ditakidat kolektor, dimaki-maki, diancam, tanpa bisa berbuat apa-apa. Di depan keluarganya, istrinya menangis, anaknya menangis, lihat papahnya, diancam, dibentah-bentah orang, dipermalukan begitu rupa, tanpa bisa berbuat apapun. Bukankah itu budak? Nah, kita berkata, yang berhutang, menjadi budak, dari yang menghutangi. Jadi kalau Anda berkata, apa tidak boleh saya ini berhutang? Artinya kau berkata, apa tidak boleh saya jadi budak? Apa tidak boleh saya kehilangan hak saya? Apa tidak boleh saya dilucuti? Dihina orang? Nah, kalau itu memang kemauannya, ya silahkan. Tapi saya rasa, orang ngejar pertanyaan, apa tidak boleh saya berhutang? Sebab, dia ingin segera mendapatkan sesuatu, yang mungkin sekarang secara normalnya, belum bisa dia dapatkan. Dia ingin mempercepat proses, mendapatkan akan harta itu. Nah, saya berkata, lebih baik saudara, lihat saja apa yang firman Tuhan katakan. Tetap saya berkata, orang yang berhutang, jadi budak orang yang menghutangi. Nah, lihat lagi, dua raja-raja, fasal yang ke-6. Ada sebuah kisah yang menarik di sini, dalam perjanjian lama, dalam dua, kitab dua raja-raja, fasal yang ke-6. Saya rasa Anda pernah membacakan kisah ini, saya akan membaca, dua raja-raja 6, lihat pada ayat yang pertama, saya bacakan, supaya konteksnya Anda dan saya bisa memahaminya. Dikatakan, pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di daerah dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan, dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka, setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, Wahai Tuhanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah Abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya, kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbulah kapak itu dibuatnya. Lalu berkata, yang tanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Lihat bahwa orang kalau pinjam sesuatu itu, punya tanggung jawab mengembalikan. Nah, ada kalanya, pengembaliannya tidak seperti yang diharapkan. Perhitungannya meleset. Dia pinjam mata kapak milik orang lain. Ketika terjatuh masuk sungai, dia teriak, Wahai Tuhanku, atau celaka Tuhanku, itu barang pinjaman. Apa sih enaknya kita pinjam? Kalau kemudian kalkulasi kita, perhitungan kita meleset, dan kita harus tetap membayar. Nah, Nabi ini tidak bisa lagi, mesti apa yang dia buat? Dia teriak itu barang pinjaman. Barang pinjaman, kalau tidak bisa kembali, akibatnya bisa panjang dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang kena bunga berbunga, bunga berbunga. Dan akhirnya, hidupnya diabdikan hanya untuk membayar hutang, untuk membayar hutang, ludes semua kekayaannya. Dan akhirnya, semua yang dia coba capai selama ini, sia-sia. Biarkan kita lepas dari ketamaan. Biarkan juga kita lepas dari hawa nafsu, ketergesaan, untuk segera dapat untung besar, segera dapat uang gede. Aku mesti pinjam, aku perlu modal, aku perlu ini, aku perlu itu. Nah, saya berkata, kalau sudah dikuasai hawa nafsu yang luar biasa, bahaya. Karena satu kali, ketika engkau ternyata salah hitung, dan di mana-mana terjadi seperti ini, salah hitung. Apa akibatnya? Kita harus berkata, celaka itu barang pinjaman. Saya bersaksi pada saudara, kami gereja pernah mengalami akan kesalahan. Pada waktu kami beli gedung, yang sekarang kami tempat ini, di Pondo Asanuddin, di Permata Hijau, kami utang dengan bank. Ya, saya tidak menyalahkan banknya, karena bank kan tinggal menerima akan permintaan kita. Jadi, waktu kami maju, banknya baik sekali, kami diberi waktu yang cepat untuk cair uangnya, singkat cerita, dalam proses sekian waktu, uangnya cair, kami bayarkan untuk geli gedung. Belakangan, saya sadar bahwa itu kesalahan, dan kemudian kami buat satu beberapa hal yang parah dalam hidup kami, dalam pengertian carang lolanya, dan sebagainya, dan sebetulnya, sikap hati yang tidak benar, yang paling utama, yang membuat akhirnya, berkat Tuhan itu tidak mengalir semestara yang semestinya kami harapkan. Satu hari, sungguh-sungguh terjadi, saudara sekalian, kami sering mengalami yang namanya overdraft, terlambat membayar, tidak penuh membayar, bunga menumpuk, dimasukkan ke pokok lagi, dan sebagainya. Saya lupa detail ceritanya, tapi, sampai titik paling berat dalam enam bulan, kami bahkan tidak bisa membayar bunga sama sekali. Satu hari, setelah enam bulan, bunga tidak dibayar sama sekali, pihak bank tentu, karena itu adalah hak mereka datang ke kami, dan mereka mulai menagih. Mereka sopan sekali. Satu hari, saya masih ingat, seseorang telepon saya dan berkata, Pak, minta maaf, kami mau tanya, kira-kira apakah gereja bisa membayar akan hutangnya? Sudara, saya mau katakan kepada Anda, kalau hari ini, kau sedang dikejar-kejar hutangmu itu, saya berkata jujur, saya ini pernah merasakan itu. Bukan sebagai hutang pribadi, tapi sebagai gembala sidang di gereja ini. Saya pernah merasakan rasanya, tertekannya, stressnya, tekanannya, pressure-nya, luar biasa. Dan sejak itu saya bilang, aku tidak akan berbuat, akan perbuatan yang sama. Nah, apa yang terjadi, Sudara? Pada waktu itu, dia tanya, apakah kira-kira gereja bisa melunasi akan hutangnya? Saya tidak punya pilihan lain, kecuali optimis berkata, oh bisa. Lalu kemudian orangnya kan sudah pengalaman, semua orang kalau ditanya, pasti akan berkata begitu. Dia ajukan pertanyaan kedua, yang saya tidak tahu bagaimana terjadinya, sehingga jawaban saya pun terus terangawur. Dia bertanya, kalau begitu caranya bagaimana Pak? Dan di situ saya tidak bisa jawab sebetulnya. Dan dia berkata, Pak, kalau tidak bisa, terpaksa akan kami lelang. Anda bisa bayangkan sebuah gereja di lelang. Kami pernah buat kesalahan yang paling besar, sebelum kami menikmati titik breakthrough dalam hal keuangan, sampai hari ini, pencepolan itu hanya luar biasa. Sehingga, kalau Anda ikuti apa yang saya sampaikan, dalam sekian minggu terakhir ini, mestinya Anda akan belajar banyak, karena itu verman kehidupan yang luar biasa. Saya bicara bukan sekedar teori, saya sampaikan kebenaran dari kehidupan kami, dan pengalaman dengan Tuhan, dan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, pada waktu itulah sebagai muncul tanggung jawabnya, saya berkata, baik, beri saya waktu dua minggu. Kalau dalam dua minggu, saya akan berikan kata akhirnya. Dan saya berkata, kalau memang kami tidak bisa, silakan lelang gereja ini. Saya bisa bayangkan kalau gereja di lelang. Dan orangnya senang, dia berkata, Pak, terima kasih kalau dua minggu kami mau tunggu. Dan ketika tutup teleponnya, saya yang bengong, saya berkata, mungkin aku sudah gila ini. Harusnya aku minta waktu lebih lama. 6 bulan kami sudah berusaha, dan tidak ada hasil. Bagaimana mungkin sekarang saya hanya minta waktu dua minggu. Tapi saya bersaksi pada saudara, Tuhan itu luar biasa. Nanti kelak, akan saya saksikan, bagaimana Tuhan lepaskan kami. Saya tulis dalam sebuah buku kecil, bebas dari jerat hutang. Kalau Anda ingin membacanya, Anda cek di toko buku, kami juga ada, Anda bisa cari itu, dan akan jadi berkat luar biasa. Kami pernah ngalami, betapa buruknya keadaan orang yang berhutang. Sungguh-sungguh, perasaan jadi Buddha, Anda tidak bisa lagi punya harga diri apa-apa. Karena Anda orang yang berhutang. Jadi kalau Anda ngotot ingin berhutang, saya berkata, saya sudah pernah merasakan susah dan sengcaranya orang yang berhutang itu. Nah, lihat lagi di dua raja-raja, sekarang pada fasal yang keempat. Lihat akan keadaan orang yang berhutang. Lihatnya Nabi Elisa ini berurusan beberapa kali dengan keluarga dan orang-orang yang punya pinjaman. Dua raja-raja, fasal yang keempat. Saya akan membaca dari ayat yang pertama. Inilah akibat orang yang berhutang. Salah seorang dari istri-istri para Nabi mengadukan halnya kepada Elisa yang berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, Apakah yang dapatku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tanggamu. Bejana-bejana kosong, tapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu, daripadanya ditutupnyalah pintu sesudah itia, dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, maka berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata, Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Lihat, begitu hutang tidak terbayar, langsung jadi budak. Sudah ada sekalian. Ini gambaran perjanjian lama. So, saya berharap, tidak ada lagi orang yang bertanya, boleh tidak saya hutang? Permintaan itu mengajukan, sama hanya dengan mengajukan diri, jadi budak orang lain. Percayalah, tidak ada nikmatnya berhutang, kecuali sekedar memuaskan nafsu kita untuk mungkin memiliki sesuatu yang belum waktunya kita dapatkan. Kita akan teruskan lagi besok. God bless you. God bless you. kecuali sekedar memuaskan nafsu kita, dan juga menekahi sekedar memuaskan nafsu kita. Jadi, Terima kasih.